Oke, Mas Arief ini sebagai fungsional penyuluh alih Madia dari Direkturat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kantor Pusat Gerja Pajak. Nah, jadi Mas Arief juga sudah cukup lama berkarya di DGP. Jadi, kita tahu bahwa kenapa Mas Arief juga aktif untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan di bidang perpajakan. Jadi, cukup alih. Selain itu juga Mas Arief juga aktif lari. Aku lihat di media sosialnya, Mas Arief sering banget setiap minggu selalu ikut di gantan lari. Keren banget nih Mas Arief. World-life balance. Jadi, tanpa berlama-lama, kita akan mulai saja kegiatannya hari ini. Semoga Bapak-Ibu sekalian yang hadir dalam kegiatan hari ini bisa menerima manfaatnya juga dari sosialisasi pajak pertambahan nilai atau PPN untuk tahun 2022. Waktu dan tepat aku berikan ke Mas Arief. Terima kasih, Mas Lihadir Raya Senggara Dato, Bapak-Ibu sekalian webinar pagi ini, Kabrama, alumni, dan juga mitra-mitra ya. Luar biasa pagi ini yang cerah. Kita nanti belajar bersama-sama tentang peraturan-peraturan PPN terbaru, khususnya yang berwujud dalam peraturan sentri keuangan yang merupakan turunan dari undang-undang harmonisasi peraturan perbajakan, khususnya kluster pajak pertambahan nilai. Ini luar biasa. Seperti yang ditulis di Ika Perawak-Kawadar, sebenarnya ada 14. Oke, kita akan mencoba mengambil keputusan berperbaik. Tidak akan cepat banget untuk ngejar 14, enggak, tapi tuja tidak akan dalam banget. Paling tidak di setiap PMK-nya itu tersampaikan dengan baik. Akan halnya nanti, misalnya setelah waktu yang tersedia habis, baru berhenti di ke-8, mungkin bisa di agendakan selanjutnya atau gimana ya. Daripada saya nabrak-nabrak. Dan kita akan coba memilihkan yang paling prioritas dari awal. Misalnya kan ada PMK nomor 58 itu tentang pengadaan melalui SIPP pemerintah, tentunya teman-teman ini kurang relevan. Kemudian tata cara perpabajakan instansi pemerintah di PMK 59, ini juga kurang relevan. Maka kemudian kita mulai saja dari PMK 60, yaitu tentang perdagangan. Ijen saya share screen ya. Jangan, masak. Terima kasih. Sudah kelihatan? Sudah, mas. Ya. Ada beberapa yang kita bahas di pagi ini. Yang pertama tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kemudian ada kegiatan membangun sendiri. Kemudian juga ada tentang LPG. Kemudian tentang tembakau. Tembakau itu sekarang kayak apa. Kemudian barang pertanian yang tertentu. Kemudian juga ada motor bekas. Kurang lebih gambarannya PPN yang terbaru terhadap obyek-obyek itu. Bagaimana tarifnya yang baru, bagaimana kentuan terbarunya. Kemudian ada pupuk, khususnya pupuk bersubsidi. Kemudian ada agen asuransi. Bukan asuransinya, tapi agen asuransinya. Tentang kripto yang luar biasa. Semoga keburu sampai kripto. Kripto tentang fintech. Fintech, kemudian ada yang terakhir itu. Yang non-jasa kena pajak itu kayak apa sih? Oke. Pertama kita akan mencoba masuk tentang perdagangan melalui sistem elektronik yang diatur di PMK 60 tahun 2002. Ini sifatnya melengkapi penggantikan PER 12 tahun 2020. Tata-cara penunjukkan pemungut, pemungutan atas apa? Atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak juga dari luar pabian. Ini tentunya untuk keseimbangan, Bapak-Ibu. Kalau kita misalnya impor beli mobil CPU, impor. Ya sudah lewat Tanjung Kriok langsung dibungut PPN-nya sama BACUK. Nah, kalau kayak gini ini kan impornya nggak kelihatan. Tau-tau zoom, tau-tau ini yang kita pakai sekarang. Tau-tau dipakai di sini sekarang. Nah, lewat Tanjung Kriok juga. Nggak, maka perlunya kebetulan posisinya ini adalah barang kena pajak tidak berwujud ataupun juga jasa kena pajak. Dikenakan atas apa di PMK 60 ini adalah dikenakan atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud termasuk di dalamnya barang digital dari luar daerah pabian ke kita, ke Indonesia melalui perdagangan melalui sistem elektronik. obyeknya itu ya, termasuk jasa-jasa digital yang dikenakan atas itunya. Jadi kalau ada yang dua hal yang saya sebutkan tadi, dari luar negeri datang ke kita, kita memakainya, maka itu obyek PPN. Ini bisa meliputi transaksi bisnis-bisnis, bisa juga bisnis-bisnis. Contohnya, sudah sangat sering kita pakai e-book, mega-magazine, e-comic, software komputer, berantilunak, virtual good, virtual coin, film, streaming, web hosting, video conference service, yang sekarang kita pakai ini, itu ya. Yang dikenakan adalah atas itu. Lebih lanjut, pemanfaatan barang kena pajak ini bisa, tadi ada jasa barang, kita coba melihat tentang barang, penggunaan hak bidang sastra, hak cipta itu ya, perlengkapan industri, pengutuhan inolasi bidang ilmiah, teknik, pemahaman terkait hal di atas, itu berupa penerimaan, menerima rekaman gambar, langsung saja detailnya sebenarnya, gampangnya yang saya sebutkan di slide sebelumnya tadi ya, menggunakan film gambar hidup, dan perolehan seluruhnya sebagian hak berkenaan dengan penggunaan pembelian hak kayaan intelektual. Kalau transaksinya itu seperti ini ya, jadi kalau ada dari luar, ada pedagang luar negeri atau penyedia jasa, posisinya sama ya, kemudian ada penyelenggara PMSE-nya ya, dari luar negeri, bisa juga ada penyelenggara PMSE itu di Indonesia ya, kemudian dipakai, yang biru itu dipakai oleh pemberi balang, pemberi jasa, maka siapa yang ditunjuk sebagai pemungutnya, yang ditunjuk sebagai pemungutnya itu adalah dua yang atas ini, pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, atau penyelenggara PMSE-nya, baik itu luar negeri atau dalam negeri, merekalah yang memungutnya. Sudah jelas pertama, obyeknya jelas, siapa yang memungut sudah jelas, nah, siapa dikenakan ke siapa, yaitu pembeli-pembeli itu siapa, bisa orang pribadi kaya kita, bisa badan juga, Zoom kan bisa dipakai oleh PT juga ya, kriterianya tinggal dan keudukan Indonesia itu, korespondisinya di sini, penagihannya di Indonesia, kemudian memilih negara saat registrasi di laman itu ya, kemudian pembayaran, yang bersangkutan pembayaran melakukan fasilitas debit kredit yang disediakan oleh institusi di Indonesia, kemudian bertransaksi dengan menggunakan internet protokol di Indonesia atau kode telponnya Indonesia, plus 62 gitu lah ya, itu dikenakan apa sudah, pemungutnya siapa sudah, siapa yang akan dipungut, nah, kemudian berikutnya, tentang pemungutnya, ya, tadi sudah disebutkan pendekan luar negeri, penyelenggara PSMSE, yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, jadi ini sudah ditunjuk ya, melalui apa? Melalui keputusan Direkturat, keputusan Direktur Jenderal Panjang, yang mulai berlaku kapan? Kalau misalnya ketnya sekarang, berarti berlakunya mulai awal Agustus, PMSC tersebut sudah wajib untuk memungut, menyetar, dan melaporkan. Nah, kepada PMSC tersebut, maka Direkturat Jenderal Pajak memberikan nomor identitas perpajakan, posisinya, ya, kayak NPPP lah, tapi karena ini posisinya PMSC, maka disebutlah nomor identitas perpajakan sebagai sarana organisasi terpajakan. Nah, diterbitkan juga surat keterangan terdaftar, ya. Nah, kalau pelaku PMSC ini belum ditunjuk, tapi memilih untuk ditunjuk, dapat menyampaikan pemerintahuan ke kami, ya. Nah, dalam hal tertentu, sebagaimana juga ketentuan-ketentuan lain, maka Direkturat Jenderal Pajak juga dapat melakukan pencabutan penunjukan sebagai pemungut PPN-PMSC tersebut, ya. Tentunya dalam hal tidak mengenai kriterianya, ya. Nah, perlu juga, ini juga diatur, sebenarnya sudah diatur juga di PER 12 tahun 2020, yang ditunjuk tadi, pemungut harus melakukan aktifasi akut dan pematuran data, itu secara online, ya. Nah, kalau sudah melakukan aktifasi akut, maka dapat menggunakan portal PMSC untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban penunjukan sebagai pemungut PPN-nya. Kondisi tertentu, misalnya ada keadaan itu berbeda dengan keadaan sebenarnya, maka pemungut PPN-PMSC tadi dapat menyampaikan pemerintahuan ke Direkturat Jenderal Pajak, ya. Lewat portal PMSC, ataupun lewat email juga bisa, ya. Maka kemudian atas pemberitahuan tersebut, maka kami akan menerbitkan keputusan pembutuhan. Nah, oke. Sekarang masuk tarifnya. Tarifnya tentunya menyesuaikan dengan tarif Undang-Undang HPP PPN yang baru, yaitu 11 persen mulai 1 April kemarin. Dan 20 persen nanti, paling lambat 1 Januari itu akan berdua-dua persen. 1 Januari 2025, ya. Itu tarifnya. Nah, 11 persen dari apa? Dasar pengenangan pacaknya 12 persen adalah dikali jumlah uang yang dibayar oleh pemberi. Berapa? Namun tentunya itu tidak termasuk PPN-nya, ya. Misalnya sewanya 1 juta, ya berarti 1 juta ditambah PPN 110.000. Kapan saat terutangnya, saat terutangnya adalah saat dibayar, ya. Begitu kita menerima bil, terus kita transfer, nah itulah saat pemungutannya. Berarti kita sudah dipungut oleh PMSI tadi. Alurnya, kalau kita lihat, kalau tadi alur proses bisnisnya, kalau sekarang lebih ke bagaimana pemanfaatan barang kena pajak tidak terwujud, ataupun jasa kena pajak itu, dari luar negeri ke kita, melalui penyelenggara. Kita lihat dulu. Apakah dia melalui penyelenggara PMSI, ya. Kalau tidak melalui, ya, berarti yang ditunjuk itu pedagang warnegi, jasa warnegi, yang paling atas tadi, ya. Yang ditunjuk itu, ya. Kalau kemudian itu ternyata belum ditunjuk, maka pembeli yang menyetor sendiri. Tapi dalam hal ditunjuk, maka dibungut oleh. Demikian, mulai sebaliknya yang kanan. Dan, kalau PMS ternyata ada melewati penyelenggara PMSI, dan kemudian penyelenggara ini, PMSI ini ditunjuk, maka yang mengut adalah PMSI tersebut. Kalau tidak tunjuk, sama dengan yang kiri. Dengan menyetor sendiri, ya. Nah, bukti pengutnya seperti apa? Invoice-nya, billing, order receip, ataupun dokumen yang jenis seperti kelaziman usaha pada umumnya. Nah, penyebutan pemungutan PPN ini bisa terpisah dari PP-nya, ya. Bisa juga bagian dari nilai pembayaran. Ini sudah input PPN. Itu tidak masalah. Sepanjang ya, 11% dari 100 atau 11% kalau input berarti 11% dari 11%-nya, ya. Kemudian kalau pembeli, ya, itu mau mengkreditkan PPN, ya, atas yang dia beli tadi, ya. Barang kena pajak tidak rujut, atau jasa kena pajak, harus memberikan keterangan berupa apa? Nama dan NPPP tentunya kepada pemungut supaya dituliskan di situ agar pembeli bisa mengkreditkan PPN-nya, ya. Bukti pengut PPN itu merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktor pajak, ya. Yang penting itu mencantumkan nama NPPP dan alamat email, ya. Alamat posisinya karena ini bukan seperti faktor pada umumnya, ya, ya, email-nya. Nah, dalam hal dukti pengut ini belum mencantumkan hal tersebut, ya. NPPP, nama email, maka termasuk dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktor pajak, ya. Sepanjang dilampiri dengan dokumen membutuhkan bahwa akun pembeli barang jasa tersebut memuat nama NPP alamat posel, ya. Jadi, dilengkapi juga sama seperti yang pertama tadi, ya. Sama lah, ya. Yang tercampur dalam dukti tersebut kedudukannya sama dengan peng-em dan bisa dikreditkan berarti, ya. Itu tentang pemungutan, bagaimana digunakan oleh pembelinya, apakah dikreditkan atau tidak, kemudian penyetorannya. Seperti apa sih posisinya kalau disetorkan? Wajib menyetorkan setiap masa, ya. Sama kayak PPN, pada akhir bulan berikut setel saat pajak berakhir. Nanti kalau transaksi sekarang, berarti wajib store PMSN-nya akhir Agustus, ya. Sama, disetorkan dengan billing DCB, kemudian rupiah, dolar juga bisa, tidak masalah, kodenya 41129, kode jenis store-nya sudah dibuatkan khusus, ini 111, yaitu PPN, PMSN, ya. Kemudian, berikutnya adalah mulai dari pemungannya siapa, objeknya apa, kepada siapa, membayak, menyetornya bagaimana, nah, sekarang melaporkannya. Kalau melaporkannya, ini dimudahkan, tidak seperti BKB pada umumnya, ini adalah triwulanannya. Triwulanannya, ya, Januari, Maret, sampai kemudian Oktober, Desember, ya. Berikutnya, apa isi laporan triwulannya itu, kalau posisinya itu terdapat kelebihan BPN, maka bisa dikompensasikan ke apa, karena ini triwulan, ya, berarti periode triwulan berikutnya, bisa menggunakan mata uang yang dibilih, itu kemudian memungkinkan pemutulan juga, posisinya laporan triwulanan ini adalah sama kedudukannya dengan SPT Masa, ya. Kalau nihil, bagaimana? Kalau nihil tetap harus laporan, ya. Laporannya adalah berbentuk elektronik melalui PMSC tadi, ya. melalui portal PMSC, maaf. Isinya tadi sudah saya sebutkan, nomor dan tanggal bukti pungut PPN, jumlah pembayarannya, jumlah PPN yang dibungut, nama dan NPWP-nya, ya. isi transaksinya itu, ya. Lengkapnya itu, kemudian, tahunan apa, secara prinsip, aplikasi sistem yang disediakan, JCP itu telah memuat yang tadi, maka kemudian tidak perlu laporan tahunan, ya. Karena semua-semua sudah terakumulasi dari laporan triwulanan yang dijadikan nanti, yang diakumulasikan dalam satu tahun. Kalau misalnya posisinya kurang setor, bagaimana? Kurang setor, maka wajib distorkan di masa pacak yang bersangkutan. Kalau lebih gimana? Kalau lebih adalah dikompensasikan ke triwulan berikutnya. Kurang lebih seperti itu tentang PMSC, elektronik. Sekarang, kita masuk PMK 61 tentang kegiatan membangun sendiri, ya. Ini dari dulu juga sudah, prinsipnya ini hanya menyesuaikan tarifnya, dan beberapa penyesuaian-penyesuaian mengikuti perkembangan zaman, ya. Kita lihat definisi kegiatan membangun sendiri itu, ya. Membuat bangunan, membuat bangunan ini, perlu kita cermati, kadang sering wajib-wajib itu kurang, ya. Jadi, bisa bangunan baru, atau juga perluasan bangunan lama, ya. Tidak harus baru, ya. Yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan yang hasilnya digunakan sendiri atau pihak lain, ya. Nah, jadi membangun tetapi bukan yang developer, developer kayak gitu, ya. Kita yang bangun sendiri. Nah, termasuk juga kegiatan membangun oleh pihak lain bagi orang pribadi atau lain-lain, namun PPN-nya tidak dibuat. Nah, iya kan. Emangnya kalau kita membangun sendiri, terus menembok sendiri, enggak juga, kan. Kita misalnya, oh, saya mau bangun sendiri, okelah menggambar sendiri, tapi tetap aja kan pakai tukang, kan. Coba kita nembok sendiri. Mau, masih apa itu? Sebelum maji, pasir, adonan pasir, belum tentu nembak ke batangnya, boleh-boleh. Tentunya, memakai jas sayang. Nah, ini termasuk juga kegiatan membangun sendiri seperti ini. Ya. Kretirinya bangunan seperti apa? Adalah kayu, beton, pasangan batu-bata, basenis, dan baja. luas paling sedikit 200 meter. Tadi 200 meter persegi atau lebih. Nah, itu tentang luas dan juga dan juga pengertian tentang kegiatan membangun sendiri itu seperti apa. Yang kedua, ini pengertian kegiatan mengembangun sendiri tapi lebih ke jangka waktunya. Oke, kalau pembangunan itu sekaligus, misalnya 250 meter. Jelas ya? Kalau bertahap seperti apa? Sebagaimana yang lihat di yang kedua itu ya. Tahap satu, tahap dua, tahap tiga. Kalau setiap tahapannya itu tidak lebih dari dua tahun, maka itu sebenarnya satu kesatuan KMS ya. 150 meter, kemudian jadi 210 meter, jadi 240 meter. nah, itu satu kesatuan KMS. Akan tetapi, kalau yang kedua ini tahap satu, tahap dua, dua tahun, ya. Nah, kemudian setelah itu lebih dari dua tahun, tahap tiga-nya, maka ini yang kedua beda ya. Ini adalah dua tahap dalam KMS. kegiatan membangun sendiri. Kapan saat terutangnya? Adalah mulai dibangunnya ya. Bukan mulai selesai, adalah mulai dibangunnya. Tentunya pada awal kan akan kelihatan RAP-nya ya. Tempat terutangnya di mana? Yaitu tempat bangunan didirikan. Bukan tempat wajib pajak tersebut terdaftar sebagai wajib pajaknya. Jadi tempat adalah bangunannya. BPN-nya adalah 20 persen kali tarif dan tarifnya pakai ya. Nanti kalau sekarang berarti 116 persen kali dasar pengenahannya. Ini kemudian disebut sebagai besaran tertentunya. DPP-nya itu berapa? Adalah nilai tertentu sejumlah biaya yang dikeluarkan untuk membangun. Semua biayanya tidak termasuk biaya perolehan tanah. Semua yang dikeluarkan membangun itu apa? Buat beli semen, buat beli kayunya, buat beli bayar tukangnya, dan sebagainya. Yang dikeluarkan adalah biaya perolehan tanahnya. Langsung saja ke contoh agar lebih. April 2022 kemarin Pak Puti membuat rumah 200 meter. Yang dikeluarkan misalnya untuk tanah dia beli 200 juta. Murah juga ya. 200 meter, 200 juta. Bahan baku bangunan, semen, pasir, dan sebagainya 180 juta. Kemudian upah mandor 70 juta. Berapa berarti? Langsung tadi 20 persen kali 11 persen kali berapa lagi? Kali 180 tambah 70. Karena 200 yang enggak masuk. Berarti 250 kali 2,2 berarti PPN-nya adalah 5,5 juta rupiah. Sudah tadi obyeknya apa sudah jelas, pengertian KMS sudah jelas, kemudian penghitungan tarifnya juga sudah. Bagaimana storenya? Sama pakai SSP. Kemudian kalau misalnya itu saya di Kebayoran Baru misalnya, terdaftar di Kebayoran Baru NPWP kemudian membuat rumah di situ lebih dari 200 meter tadi, maka saya cukup mengisikan SSP menggunakan NPWP orang pribadinya. Kalau ternyata bangunnya itu di Depok, lain lagi, kalau bangunnya di Depok, maka diisi dengan NPWP 00, terus yang belakang adalah kode lokasi kantor pajak tersebut. Namanya siapa? Namanya tetap saya, alamannya adalah alamat tempat bangunan tersebut didirikan. Karena kembali lagi tadi, bahwa terutangnya di mana? Tempat terutang adalah di lokasi bangunan itu didirikan. dalam bahan tidak ber-NPPWP, contohnya adalah yang poin tiga itu, maka DC 000 sama, terus kode KPP lokasi, namanya ditulis, kemudian alamat ditulis di tempat bangunan yang didirikan. Sama dengar seperti contoh yang kedua. pelaporannya seperti apa? Yang sudah distorkan tadi, posisinya sudah mewakili pelaporan. Jadi, tidak perlu melaporkan dalam hal yang bangun ini, kayak saya misalnya, bukan pengusaha kena wajar. Kalau pengusaha kena wajar, bagaimana? Melaporkannya di penyatoran WN, SPT, masa PPN. Di KPP, dia dasarnya. itu ada salah satu baris di SPT, kegiatan membangun sendiri. Nah, itu diisi. Ada pengelasannya ini, Bapak-Ibu. Kalau ternyata membangun sendiri, bagaimana syaratnya yang disebutkan tadi, luasan sudah melebih, kalau tidak menyator, maka akan ada impuan tertulis. Kemudian tidak melakukan, maka akan dilakukan tindak lanjut sesuai ketemuan yang berlangsung, pemeriksaan dan seterusnya. Dua hal sudah kita bahas dari 14 ya. Semoga bisa dapat dari separuh lah. PPM PMSC 1, 2, KMS yang ketiga adalah tentang LPG. nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak PMK 62 ini adalah pengatur tentang nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak dan pesaran yang dikumut dan di-store dalam penghitungan PPN. Untuk LPG tertentu. Apa sih LPG tertentu itu? LPG yang maunya khususan karena kondisi tertentu misalnya bisa kemasannya, bisa volumenya atau karena diberikan subsidi. Kenapa diatur demikian? Karena bagian harga yang di-subsidi ini maka PPN-nya itu yang membayar pemerintah. Sedangkan yang tidak di-subsidi itu dibayar oleh pembelinya. Karena sekali yang di-subsidi di-subsidi yang dibayar pembeli adalah cukup harga yang tidak di-subsidi. Penyerah LPC tertentu yang bagian harganya di-subsidi merupakan penyerah LPC tertentu dari badan usaha keperintah yang dibayar oleh subsidi dari Pertaminah itu kemudian yang tidak di-subsidi berarti harga harga jualnya yang lebih rendah dari harga aslinya tadi adalah titik serah badan usaha kemudian titik serah berikutnya dari agen dan yang terakhir adalah pangkalan baru ke konsumen-konsumen pangkalan pun bisa jadi masih ke warung-warung kecil formula penghitungannya adalah 100 x 100 plus T harga input BPN-nya x harga jumlah ecerahnya karena tadi disatat bahwa yang di-subsidi pemerintah itu adalah yang membayar pemerintah BPN-nya misalnya ini contoh kasus yang posisi distribusi paling awal Pertamina badan usaha yang mendapat penungkasan untuk kegiatan penyediaan LPG menyerahkan 15.000 tabung LPG pada PT-APC posisinya PT-APC sebagai agen harga jual ecerahnya adalah Rp12,750 oke kita berbicara harga jual ecerahnya karena sudah di tanggung pemerintah maka berarti 15.000 jumlahnya barangkan 15.000 kali 100 per 118 kali 12 70 karena 12 750 ini adalah sudah PPN penyediaan pengenahan pacarnya itu adalah Rp10,72 rata PPN 11% kali Rp10,72 18 Rp10,952 harga itu sudah masuk di dalam Rp12,750 kali Rp15,000 unit mulai 1 April 1,1 kemarin kemudian mulai kalau nanti sudah mulai 20% berarti 1,2 yang masing-masing kali 101,1 atau 101,2 untuk mudahnya kita lihat ke contoh tadi disebutkan kan ABC sebagai agen kemudian menyerahkan 5.000 LPG kepada CV XCZ XCZ sebagai pangkalannya harga jual agen itu Rp14,000 harga yang berlaku di pasar Rp12,750 jadi dasar penganaan pajaknya itu adalah hanya dari selisihnya Rp14,000 kali Rp12,750 baru dikalikan tarifnya 1,1 x jumlah unitnya maka PPN terhutangnya itu adalah Rp68,000 sesuai tarif yang ini ini adalah dari agen ke pangkalan sekarang kalau pangkalan bagaimana agen pangkalan kita lihat lebih lanjut tarifnya masih sama atas nilai atas dasar penganaan pajak berapa coba kita lihat langsung contoh yang di di pangkalan dijual ke konsumen akhir tadi kan Rp14,000 dia jual Rp15,500 maka dihitungnya adalah Rp15,500 x Rp14,000 x 1,1 per 101 tadi berarti karena jualnya cuma 1 dalam hal ini contohnya maka 1 tabung tadi PPN-nya sudah termasuk di dalamnya adalah Rp16 Rp16 tarif PPN-nya sebagaimana yang lain 11% kemudian nanti naik 12% faktor pasirnya kapan? kalau badan usaha dibuat pada saat mengajukan permintaan pembayaran kemudian kalau agen panggalan adalah pada saat pembayaran atas penyerahan LPG tersebut dalam hal kalau pembayaran itu dilakukan mendalui tentunya yang paling waka adalah pada saat menyerahkannya tapi kalau ternyata dibayar lebih dulu mana yang lebih dulu itu adalah saat pembayaran itu tentang TAPC yang dikenakan adalah yang tidak di subsidi pemerintah kemudian yang berikutnya itu adalah atas selisihnya dengan tarif pun bukan 11% tapi 1,1 kita masuk berikutnya adalah tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan hasil tembakau PMSC KMS LPG kita masuk yang keempat adalah tentang tembakau kita lihat dulu definisi hasil tembakau itu apa sih di sigaret cerupu rokok daun rokok daun tembakau iris mungkin sudah jarang melihat misalnya pakai kelopet daun jagung kemudian rokok elektrik meskipun ini tidak ada tembakau tapi ini termasuk di dalamnya asapnya lebih tebal dan hasil pengolahan tembakau lainnya dengan tidak mengindahkan digunakan bahan pengganti dan pembantu dalam pembuatannya mengacu ke perundang-undangan di bidang cukai nah produsen itu apa produsen adalah badan hukum yang mengusahakan pabrik hasil yang memulih persyaratan sebagai penyusah pabrik sama sesuai dengan perundang-undangan bidang cukai tentang nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai dasar nilainya juga beda 11% harga jual eceran adalah harga yang ditetapkan sebagai dasar penghitungan besarnya kalau rokok di luar ada tempelannya itu dikenan hanya sekali kalau posisinya tembakau itu dibuat di Indonesia adalah saat kapan satu kali saat pemesanan pita cukainya ke pihak cukain di tingkat produsen kalau impor seperti apa sama pada saat pemesanan pita cukain juga kebetulan saja barangnya adalah rokoknya ini adalah impor yang dibuat di ini tarifnya berapa persen bisa 11 atau 2 persen sekarang ya 11 persen nah ini hampir sama ya dengan penghitungan pas di LPG tadi adalah 100 per 100 plus T kali harga jual ecerannya jadi yang di dalam harga jual eceran itu sudah termasuk di dalamnya BPN maka kalau 11 persen hitungannya kan 100 per 111 11 persennya kan dari itu jadi jatuhnya adalah 9,9 persen dalam hal 12 persen berarti jadinya adalah 10,7 persen itu aja sih kalau tembako simpel karena perlakuannya hanya di tingkat produsen tiba mekanisme PKPM sampai tingkat perokoknya itu enggak sekarang tembako kita masuk tentang barang hasil pertanyaan tertentu apa sih barangnya itu ada di lampiran PMK ini silahkan dilihat tapi kurang lebih yang atas-atas itu di PMK ini misalnya sawit kakau nah seperti itulah kopi dan seterusnya silahkan dilihat secara detailnya apa sih yang menjadi obyek itu yang dikenakan tarifnya sama yang yang tadi dikalikan apa DPP-nya adalah harga jual yang sedikit unik dalam PMKA 64 ini adalah bahwa pengusaha kena pajaknya itu dapat menggunakan besaran tertentu ya atas barang hasil produk pertanian tertentu tadi untuk memungut dan menyetorkan PPN dengan kalau mau menggunakan adalah membuat pemberitahuan ya kapan paling lambat itu adalah saat batas waktu penyampaian SPT PPN pertama dimulanya penggunaan besaran itu sudah wajib membuat pemberitahuan kalau memang menggunakan besaran tertentu begini pemberitahuan di lapiran PMK ini ketentuannya kalau telah memilih menggunakan besaran tertentu itu dapat beralih dapat beralih sebagai ke mekanisme biasa kalau sudah mekanisme biasa PKPM biasa nanti 11% makanya tarif pasal 7 kalau sudah dari tertentu ke yang biasa kalau yang biasa ini sudah tidak boleh lagi kembali ke tertentu jadi tidak jelas maunya bagaimana kalau tertentu ya sudah tertentu saja maaf kalau tertentu kemudian beralih ke tarif nomor ya sudah itu tarif nomor keputusan terakhirnya formatnya kayak gini memberitawanya hampir sama dengan yang tadi hanya posisinya balik mau ke tarif nomor kapan saat membuat faktur pajaknya saat membuat faktur adalah adalah sebagaimana lazimnya yang lain adalah saat penyerahan selalu begitu ya saat penyerahan kecuali pembayaran lebih dulu maka komodiat pembayaran juga sama wajib menemukan faktur pajak ini pesaran tentu maka pajak masukannya karena sudah pesaran tertentu pajak masukannya tidak dapat diberikan maka tadi di awal mulai kelihatan jelas kenapa dipersilahkan memilih karena semua berkonsrekensi akan dilihat sebenarnya punya PM banyak kalau punya PM banyak misalnya tentu akan mikir tapi kalau PM tidak banyak tentu akan memilih untuk ini tapi ya maksudnya konsisten setelah diberi kesempatan balik sekali tapi setelah memilih itu tidak boleh balik lagi ke pesaran tertentu ini ketentuan peralihan atas peraturan sebelumnya yaitu PMK 89 tahun 2020 kalau ternyata ternyata di sebelumnya ini sudah menggunakan pesaran tertentu maka kemudian tidak perlu pemberitahuan dan bisa dianggap menyampaikan pemberitahuan untuk beralih ke pesaran tertentu tadi berikutnya kita masuk ke yang ke-6 PMK 65 atas penyerahan kendaraan bermotor tekas gambarnya sih Urengur sama Herley tapi Akia juga boleh Cikra juga boleh semua juga boleh termasuk di dalamnya ini ada semacam memang kendaraan itu kendaraan bermotor bekas ini mulai kelihatan dikenakan atas penyerahan kendaraan bermotor bekas siapa yang wajib menerapkan adalah pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas itu yang seperti itu wajib memungut dan juga menyetorkan tentunya masuk mengut aja terus menyetorkan yang terhutang atas atas penyerahan kendaraan motor bekas tadi dengan besaran tertentu ingat atas penyerahan kendaraan motor bekas karena bisa jadi showroom itu tidak hanya motor bekas bisa jadi ada variasi bisa jadi ada bengkelnya jadi hanya atas penyerahan motor bekas siapa itu adalah pedagang yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas tarifnya tadi sudah sebutkan besaran tertentu adalah 1,1% ya kemudian nanti naik 1,2% menurutkan tarif pasal tujuhnya ini adalah sebuah kondisi diilustrasikan dalam hal pengusaha kena pajak tersebut selain melakukan penyerahan kendaraan pemotor bekas itu juga melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak langsung aja ke contoh misalnya tuan A melakukan penyerahan kendaraan pemotor bekas dan juga menyerahkan jual aksesori maka atas penyerahan kendaraan pemotor bekas pajak bungut dengan besaran tertentu kemudian atas aksesori gimana tarifnya tarif biasanya dibedakannya nah contoh kedua hampir sama bedanya jasa maka kemudian atas jasanya juga sesuai tarif PPN biasa 11% pajak masukannya gimana tadi kalau gabung tentunya pajak masukannya yang berhubungan dengan kendaraan pemotor bekas tadi karena sudah besaran terbuka maka tidak dapat dikreditkan nah kemudian kalau PKP kendaraan motor gas dalam suatu pajak itu melakukan penyerahan yang terhutang PPN yang lainnya tadi contoh sebelumnya tadi maka PM atas itu dapat dikreditkan dan penyerahan yang terhutang PPN dan pajak masukannya yang berkenaan dengan penyerahan dari maksud itu posisinya tidak tidak dapat dikreditkan atas penyerahan yang tidak terhutang PPN lebih jelasnya silahkan lihat pasal 9 ayat 5 undang-undang ayat 6 PPN kurang lebih tentang kegemaran pengkreditan pajak masukannya secara prinsip kalau hanya kendaraan motor bekas itu saja motor bekas kemudian ini SPT kalau dulu pakai yang DM sekarang pakai SPT biasa motor bekas sudah kita masuk yang ketujuh tentang Bupo bersubsidi izin saya mau nyari sinyal yang lebih bagus sebentar oke selamat siang Bapak Ibu sekalian mohon untuk melakukan mengisi kuesioner pre-test dan evaluasi karena nanti bagi Bapak Ibu yang mengisi evaluasi tersebut keduanya pre-test dan evaluasi nanti akan diberikan sertifikat dari Direkturan General Pajak jadi mohon kesedihan waktunya bagi Bapak Ibu untuk mengisi kedua kuesioner tersebut gitu juga ingin menyampaikan kalau Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan menyampaikan pertanyaan di kolom chat karena nanti kita akan ada sisi PNE nanti akan kita bahas bersama-sama oke sudah cukup jelas sudah mas oke berikutnya kita masuk ke Pupo ya setelah tadi kendaraan bermotor bekas coba kita masuk ke Pupo ini pakai nilai lain nanti di sesi air kita akan mencoba mengulas bagaimana sih ada tarikh biasa ada besaran ada juga nilai lain Pupo bersubsidi kalau lihat dari judulnya mungkin ini tidak akan jauh dari aturan tentang LPG karena LPG posisinya juga bersubsidi pokok pengaturannya seperti ini dikenakan atas apa dikenakan atas pupuk yang bersubsidi dalam pengertian pupuknya karena harga yang diubsidi itu dibayar PPN-nya dibayar oleh pemerintah yang tidak dusidi baru dibayar oleh pembeli ini penyerahan kalau dibayar pemerintah oke lah sudah selesai ya kayak tadilah penyerahan oleh usian tarifnya 100 x 100 plus taxnya x harga eceran tertinggi sama kayak rokok tadi dalam perhitungan tarifnya ya tarifnya 11% 12% kemudian saat membuat fakturnya kapan itu adalah kalau yang yang disubsidi tadi adalah saat pabrik itu mengajukan pemintaan subsidi nah kalau produsen adalah saat pembayaran ataupun penyerahan mana yang lebih mekanisme pemuda adalah sekali oleh produser maka pajak masukan bagi produser dapat dikreditkan setelah pajak masukan di distribut pengajar itu tidak dapat dikreditkan tentang kita lihat dulu belum masuk obyek tarifnya popok bersubsidi itu apa sih adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi tentunya oleh pemerintah untuk kebutuhan petani banyak ya popok bersubsidi itu banyak sekali PPI-nya dikenakan hanya satu kali oleh pengusaha kemana pajak di tingkat profusionnya yang membuat pepoknya agen penyalur dan sebagainya yang mendapat subsidi dibayar pemerintah harganya kemudian yang tidak disuruhi dibayar oleh pembeli tarif hampir sama dengan yang LPG tadi fakturnya juga sama kalau produsen adalah saat minta subsidi nya kemudian kalau produsen menyerahkan ke distributor adalah saat penyerahan atau saat pembayaran kalau pas mau minta subsidi tadi pengisian fakturnya pakai kode transaksi 02 identitas PKP dan sebagainya sebagaimana ketentuan-ketentuan di pembuatan faktur ya di produsen sudah kita lihat di distributor dan pengejar distributor secara prinsip tidak digugukan sebagai pengusaha kena pajak sepanjang usahanya itu hanya melakukan penyerahan buku tersebut karena sudah sudah tidak ingin ikut mekanisme PPN lagi PPN hanya 30% yang bersangkutan distributor atau pengejar tadi akan dilakukan sebagai PKP hanya jika kalau dia itu menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak lainnya jadi tidak hanya pupuk kan sebetulnya batasan omset dan sebagainya tetap berlaku ya pengkreditannya diproduksiin bisa kemudian didistribusor dan pengejar adalah tidak dapat di kreditkan pupuk bersubsidi sudah berikutnya kita masuk PMK 67 ini baru ini tadi obyek yang tadi KMS LPG tembako tadi sifatnya update yang lama disesuaikan dengan perkembangan zaman kalau ini obyek baru Bapak Ibu yang berprovensi ini atas apa penyerahan jasa agen asuransi jasa bialang asuransi jasa bialang reasuransi dengan besaran tertentu mari kita lihat kita olongi lagi adalah jasa agen asuransi jasa bialang asuransi jadi bukan asuransinya tapi jasa agen asuransi jasa bialang termasuk jasa bialang reasuransi dengan besaran tertentu siapa yang mengut PPN itu siapa yang mengut yang mengut adalah perusahaan asuransi perusahaan asis syariah dan seterusnya wajib memungut menyetor dan melaporkan kalau dilihat dari alurnya kan sebenarnya agennya yang memberikan jasa ke perusahaan asuransinya untuk mencari masalah tapi yang mengut ini dimudahkan yang mengut PPN-nya itu adalah perusahaan asuransinya agen asuransi memberikan jasa dia dapat komisi atau imbalan dengan nama dan tembel atau apapun dibayarkan agen asuransi tadi disebutkan dengan besaran tertentu yaitu besarannya adalah 1,1% nilainya berapa adalah pembayaran sebelum dipotong PWH ataupun penghutan lainnya termasuk komisi yang dibayarkan berdasarkan penerimaan komisi atau yang seperti MLM online itu juga termasuk kalau agen tadi lebih ke orang pribadi banyak teman-teman juga berkata jadi itu juga banyak nah sekarang posisinya kalau pihak asuransi ataupun reasuransi badan biasanya posisinya juga lebih seimbang ke nasabah dan ke perusahaan asuransi ini tarifnya besaran tertentu beda adalah 2,2% nanti juga ada dan ada kenaikan tarif bagaimana yang lain-lain tadi 1,1 jadi 1,2 2,2 jadi 2,4 menyesuaikan tarif BPN yang dari 11% menjadi 12% tadi kan para agen para pialang itu menyerahkan jasanya berarti pengusaha kena panjang statusnya pengusaha kena panjang agen yang memiliki NBW apakah harus dikukukan apakah wakil otoran pengusaha padat sebagaimana umumnya enggak ini dianggap telah dikukukan dimudahkannya sebagai PKP kalau pialang karena badan tadi dikukukan dengan mekanisme umum kalau agen NBP sudah PKP PKP dalam kes ini jadi tidak ada batasan misalnya omsetnya itu di bawah 4,8 maka tetap PKP sama juga lazimnya pengusaha lain dia dia ternyata juga menyerahkan barang kena pajak jasa kena pajak lain maka juga wajib melaporkan getur usahenya tadi posisinya agen asuransi sudah sebagai pengusaha kena pajak karena atas jasanya dia dipungut tentunya wajib membuat faktur pajak namun di sini diberikan kemudahan lagi jadi bukti pembayaran komisi tadi dari perusahaan kepada agen asuransi nah itulah sudah cukup posisinya sebagai kayak faktur pajak karena itu adalah dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak termasuk juga bukti tagian kepada bialang asuransi atau bialang reasuransi nah yang penting di dokumen tersebut agar kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak maka paling sedikit harus memuat nama dan NPWP yang menyerahkan jasa agen asuransi tadi nomor urut dan tanggal dokumen ini sangat penting nilai komisinya jelas karena itu akan jadi dasar pengenangan pajaknya dan berapa BPN kapan wajib dibuat adalah paling lama akhir bulan berikutnya sama seperti BPN atau saat penyerahan jasa pialang asuransi saya ulangi kalau itu kepada agen asuransi paling lama akhir bulan berikutnya kalau itu ke jasa pialang asuransi ataupun reasuransi adalah saat penyerahan jasa tersebut oke dari sisi agennya sama pialangnya sudah kita akan lihat dari posisi perusahaan asuransinya yang posisinya sebagai yang memungut BPN wajibannya tentunya setelah pungut menyetor dan melapor pada saat pembayaran komisi atau pembayaran premi kemudian diseter itu digabung dalam satu masa sama paling lama akhir bulan berikutnya pakai SPT BPN put karena posisi dia bukan sebagai PKP tapi yang hanya memungut saja ya ya kapan diwajib lapornya adalah paling lama akhir bulan berikutnya sama ya posisinya dengan pembayaran tadi penyetoran penyetoran billingnya diisi nama dan WP oleh pemungutnya bukan satu-satu yang dibungut tadi tapi oleh cukup perusahaan asuransinya pakai kode jenis toran 900 kemudian satu kode billing untuk satu asa pajak pelaporan agen asuransi ya saya ulangi lagi tadi kan tentunya kalau jasa kena pajak wajib PKP wajib mengubah kartu nah sekarang pelaporannya gimana kalau pelaporan kalau agen asuransi itu hanya dari jasa agen asuransi itu maka sudah dianggap dilaporkan sudah di pungut tadi ya sudah sudah dilaporkan atau sebenarnya menyerahkan juga PKP atau CKP lain namun penyerahannya itu tidak melebihi batasan lebih dari 4,8 miliar nah itu adalah tidak perlu lapor sudah dianggap dilaporkan rasanya seperti itu ya di PMK 67 ini nah ini kecuali kalau dia agen tersebut punya toko yang besar menyelah melakukan penyerahan misalnya toko ban itu dan melebihi batasan pengusaha kecil berarti dia wajib melaporkan di SPT sebagaimana umumnya seorang pengusaha kena pajak bagi Bialang gimana kalau bagi Bialang wajib melaporkan jasa Bialang asuransi karena di awal tadi mekanisme PKP kalau untuk jasa Bialang ini adalah seperti mekanisme PKP pada umumnya asuransi sudah kita masuk berikutnya tentang kripto transaksi perdagangan aset kripto apakah kripto itu uang kalau kita lihat kembali ke judul ini maka kita mengacu ke peraturan Bank Indonesia khususnya pasal 3 ayat 1 peraturan Bank Indonesia nomor 19 tahun 2017 bukan meluangkan alat pembayaran yang dalam hal kes ini bisa beli ini nanti di slide berikut kelihatan bagaimana mekanisme kripto itu berpindah itu akan kelihatan tapi secara prinsip di Indonesia sesuai PBI nomor 19 2017 bukan alat pembayaran ditegaskan juga kalau sebelumnya maaf bukan ditegaskan di sebelumnya sebelum 2017 pun di press conference PII tahun 2014 bukan melakukan alat pembayaran yang besar kemudian apa dong komoditi ya benar sesuai yang diatur dalam undang-undang nomor 32 tahun 97 tentang perdagangan usaha komoditi ya bahwa komoditi titikal atau komoditi kripto dari sistem blockchain dapat dikatorikan sebagai hak atau kepentingan maka kemudian dia masuk sebagai komoditi diatur diatur juga di Permendak 99 tahun 2018 bahwa aset kripto itu ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan sebagai subjek kontrak berjangka yang diperdagangan di kursa berjangka berarti tadi bukan uang komoditi mulai masuk ke PPN kalau komoditi kita lihat lagi di pasal awal PPN pasal satu pengertian barang barang adalah barang berwujud yang menurut sifatnya atau hukumnya berubah barang bergerak tidak berkat dan barang tidak barang digital merupakan setiap barang tidak beruntut informasi elektronik atau digital meliputi barang hasil konvensi yang pengalih wujudan maupun barang yang berbentuk elektronik termasuk juga tetapi dalam hal ini tidak terbatas pada peran diluna dan lebih luas lagi maka kemudian bisa ditarik kesimpulan bahwa kripto bukan merupakan uang tetapi merupakan barang berubah dan kepentingan lainnya yang bentuknya digital maka PPN berarti melihatnya sebagai barang kena pajak tidak berhujud tidak tidak kelihatan di alur bagaimana kripto itu saling berpindah baik itu menjadi barang jasa baik itu pakai uang fiat pakai uang kita itu ataupun antar asep kripto yang berbeda ini kita lihat ada posisi exchanger di sini dari orang ke orang itu di merah itu bisa terjadi tukar antar aset kripto melalui exchanger kemudian ada juga jual beli aset kripto dengan uang sebagaimana yang digambarkan di hijau atau juga bisa ini yang sering dimana orang berarti ini uang jadi sebenarnya menukar aset kripto dengan barang yang semuanya tadi kemudian diverifikasi oleh penambangnya perdagangan tadi ada tiga jual beli aset kripto tukar menukai maaf jual beli dengan dibeli dengan mata uang kemudian tukar menukar aset kripto swap atau aset kripto ditukar dengan barang atau jasa exchanger memfasilitasi apa dalam hal jual beli tukar menukar aset dan juga email nah exchanger ini bertugas sebagai pemungut pajaknya posisi minor seperti apa dia itu melakukan penyerahan jasa 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 verifikasi transaksi aset dikonsum ada dua kemudian jasa manajemen kelompok para penambangnya penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik meliputi exchanger ini memungut pajak atas transaksi perdagangan aset kripto tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri nah dipungutnya apa sepanjang penjual dan atau pembeli itu di wilayah Indonesia di dalam daerah BAPE PPN-nya ini adalah menggunakan besaran tertentu kalau exchanger tersebut terdaftar di BAPE itu 0,11 kalau tidak terdaftar adalah 0,22 selain PPN juga PPH-nya nanti akan PPH ke siapa PPH tentunya akan yang dikenakan ke siapa ke yang menerima penghasilan berapa dipungutnya sifatnya final ini dipungutnya 0,1 atau 0,2 dalam hal tidak terdaftar di dari apa PPN dari PPH dari nilai transaksinya dikecualikan sebagai pemungut PPH adalah PPM yang berfungsi sebagai e-wallet saja hanya mempertumukan posisinya tapi tidak memfasilitasinya oke biar lebih jelas kita lihat contoh transaksinya gender posisinya di tengah kemudian ada penjualnya ini berarti ditukar mata uang penjual A di sebelah kiri penjual satu koin unit B 10 juta penjual B berarti A A itu memperoleh penghasilan maka dipungut PPH pasal 22 0,1% dari 10 juta tadi B nya itu dipungut oleh exchanger PPN itu 0,11% dari 10 juta tadi maka A dipungut PPH 22 10.000 rupiah dan B dipungut PPN itu 11.000 rupiah contoh lain lagi hampir sama dengan yang tadi ini posisinya tukar menukar misalnya untuk 15 crypto Z dikonversi 4 juta exchanger itu posisinya terdata di PPH Maka exchanger memungut karena dua-duanya posisinya berarti dia menjual dia membeli maka yang pihak A itu PPN 0,11% PPH 22 0,1% yang pihak B juga PPN 0,11% PPH 22 juga 0,1% 60 juta karir 0,11% 66 juta kemudian PPH 22 nya 60 juta karir 0,1% 60 juta posisinya sama-sama dia pembeli sekaligus penjual maka disebutnya PH ADA dan PH B yang paling kanan tadi jasa layanan exchanger tadi PPN nya seperti jasa kena pajak pada umumnya berlaku mekanisme umum kemudian pajak penghasilan yang disediakan exchanger merupakan obyek pajak penghasilan juga melalui mekanisme ketentuan umum dalam hal dia misalnya kena pasal 25 dan seterusnya apa sih layanan jasa itu contohnya jasa penyediaan sarana elektronik penarikan danya jasa deposit dan seterusnya jasa verifikasi kalau jasa verifikasi tadi contohnya yang paling kanan itu minernya penambang akan melakukan kegiatan verifikasi aset kripto dia akan mendapat insentif penghasilan dari sistem aset kripto baik berupa blok rewat dan seterusnya ataupun juga penghasilan lainnya maka aspeknya sini ada dua 1,1% kali nilai uang yang atas aset kripto yang terima kemudian pasal dua-duanya adalah kena 0,1% dari penghasilan yang diterima ini hanya konversinya saja dalam hal pakai mata uang asing single dokumen atas penyerahan aset kripto melalui PMIC berupa dokumen posisinya dipersamakan dengan dipotong pemungkutan masih ada beberapa sebenarnya tapi mengingat waktu sudah 10.20 coba kami kembalikan mas apakah tanya-jawab dulu kemudian materi ditampaikan di lain waktu atau bagaimana jadi kita bahas mungkin ada satu pertanyaan mas di kolom chat nanti kita bisa lanjutin presentasi nanti kita kita jam 10.35 nanti kita buka sesi jurnya lagi jadi ada pertanyaannya dari Pak Muhammad Hambali terkait sama PNK menuju mas hari apakah wajib bagi perusahaan jasa asuransi apakah wajib mengajukan pengukuhan pengusaha penah pajak dikarenakan perusahaan asuransi sudah diwajibkan sebagai pemungut dengan lapor PPN put dengan tarif 2,2 untuk piala atau broker dan 1,1 untuk agen bagaimana mas hari tadi meskipun meskipun si agen asuransi itu posisinya adalah sebagai PKP namun PKP tidak seperti PKP yang lain maka dia yang PKP dia yang memberikan jasa termasuk reasuransi dan tetapi PPN dibungut oleh oleh perusahaan jasa asuransinya maka kemudian dengan dikeluarkannya PMK 6 7 ini jasa asuransi dikukukan sebagai PKP tapi posisinya hanya sebagai pemungut dan lapornya SPT put saja sebagaimana kalau Bapak Ibu ketahui di bendahari instansi pemerintah itu yang tidak menyerahkan tapi dia itu memungut PPN atas transasi dan melaporkan put itu saja jadi bukan seperti PKP padamunya dia melaporkannya hanya sebagai SPT put itu saja mungkin mungkin ada satu pertanyaan bahan pertanyaan Mas Harif tadi tarif pertanian barang-barang pertanian nah ini aku mau tanya Mas Harif kalau misalkan kita ada apa ada sebuah PT misalkan dia menjual seperti PIR atau apa gitu-gitu nah barang-barang itu kan sebenarnya bahwa-bahwa tersebut kan tidak masuk daftar perhitungan tertentu kan ya Mas Harif berarti kalau misalkan kita melakukan impor buah terus kita menjualnya juga itu kira-kira ada perlakuan tertentu nggak sih Mas Harif apa tetap diakuin bahwa itu memang tidak terutam PKN nggak ada dia tidak termasuk di daftar yang tertentu artinya berlaku buah hasil tanaman dari hasil perkebunan yang diambil dari alam dan itu ya sudah itu aja tanpa PPN tanpa perlakuan yang lain itu tetap perlakuan tetap sama dengan buah-buah yang diambil di Indonesia ya sama boleh deh Mas Harif aku memberikan waktunya lagi untuk melakukan oke kita lanjut ya sebentar dilompat sekarang tentang intai share screen di PMK 69 ini tidak hanya mengatur tentang PPN-nya namun juga PPH-nya nanti ini agak hal baru juga kayak agen asuransi dan juga kripto ya atas penyelenggaran teknologi finansial ya kadang-kadang itu saya sering dapat WA atau SMS apa pinjaman langsung cair BPKB kan tapi enggak pernah ada enggak usah lunasin pasti lunasin dan bunganya pun menyenangkan lah ya nah ini cakupannya apa saja sih penyedia jasa pembayaran kemudian juga penyelesaian transaksi pengimbunan modal pengelolaan investasi di PMK Pintai ini kemudian dirangkum dari penyelesaian jasa pembayaran penyelesaian transaksi investasi melibuti semua itu ya pengimbunan modal pelayanan pinjam-meminjam pengelolaan investasi penyediaan asuransi online pendukung pasar pendukung keuangan digital lainnya karena kita tadi sudah berbicara tentang 67 mungkin sedikit banyak kita sudah punya pandangan yang sama ya jadi bukan bukan uangnya yang dipinjamkan tadi tapi penyelesaian jasa pembayarannya penyelesaian transaksinya pengimbunan atas jasa aspek PPN gimana tegaskan kembali di 16B undang-undang HPP ini jasa menghimpun dana dari masyarakat giro deposito menempatkan dana penyelesaian penyaluran pinjaman penjaminan itu jelas di pasal 16B UHPP itu adalah dibebaskan dari PPN terbatas pada ini masih ada lagi kegiatan pelayanan tertentu dalam rangka menghimpun dana pelayanan dalam rangka menempatkan meminjamkan dengan kegiatan pemberianan jaminan terkait simpanan itu yang dibebaskan terbatas pada 8 hal tersebut sama yang sedikit saya sampaikan di PMSE yang pertama tadi PMK 60 bahwa harus ada equal treatment baik transaksi digital baik transaksi konsolosional yang sering kita lakukan dulu-dulu termasuk juga transaksi digital jadi prinsipnya itu adalah tidak ada obyek baru dalam digital ekonomi beda kan hanya cara transaksinya dulu beli langsung ke pasar sekarang pakai OVO pakai GOPE dan seterusnya ketentuan secara umumnya pasal 4TH2 uang bukan BKP kemudian pasal 16B jasa meminjamkan jasa asuransi dibebaskan BPN jasa penyediaan ajas wasarana itu CKP misalnya kalau dibang safe deposit talk kemudian keturunan BPN atas finansial teknologi uang elektronik dalam suatu media merupakan non-BKP jasa meminjamkan menempatkan dana peer-to-peer lending yang saya contohkan tadi lewat PA merupakan JKP yang dibebaskan BPN kemudian jasa asuransi dibebaskan BPN sekarang jasa penyediaan platformnya untuk peer-to-peer lending peminjaman tadi dari orang peminjam ke yang meminjam sarana dan sistem pembayarannya inilah yang merupakan jasa kena pajak ini PMK 69 ini adalah mengatur di sini apa kemudian contoh dari yang dibuletin merah itu tadi uang elektronik jasa itu ya jasa uang elektronik jasa dompet elektronik payment gateway dan seterusnya penyelenggaraan VTEH fee komisi maaf jenis contohnya itu kemudian obyeknya apa adalah layanan penyelenggaraan finansial dan dikenakan atas apa fee komisinya diskon rate imbalannya ini sudah mulai kelihatan begitu kita melihat DPP-nya mulai kelihatan jasanya ini fee komisinya itu tadi yang non-objek apa dalam media elektronik uangnya yang di situ bukan obyeknya contohnya kalau penyelenggaraan penyelesaian transaksi sila manifestasi ini belum sepertinya yang tadi adalah sarana komunikasi elektronik terpadu yang mendukung aktivitas penyelesaian transaksi efek secara contohnya CPS kemudian obyeknya selalu yang memang benar-benar mengarah ke jasanya yaitu layanan penyedia sarananya atas apa fee-nya komisinya seputar komisinya kalau penghimpunan modal contohnya apa sih kurun dana obyeknya layanannya DPP-nya kembali lagi selalu fee dan komisinya dari semua hal tadi DPP-nya adalah fee atau komisinya sementara jasa menempatkan dana sendiri bukan merupakan jasa kena pajak kalau peer-to-peer lending gimana contohnya peer-to-peer atas layanan penyedianya dari fee atau komisinya investasi produk asuransi online sama juga selalu pendukung pasar online sama semua kita lihat aspek PPH-nya yang paling penting disini ini contohnya peer-to-peer lending ada akun ada akun posisinya sebagai lender kemudian ada peminjam ini maka peer-to-peer peer-to-peer platformnya itu sebagai pemotong PPH-nya PPH pasal 23 dalam hal 23 dalam hal luargi berarti 26 atas apa atas fee atau komisi yang diterima oleh lender memberi pinjaman yang diterima oleh peer-to-peer platform dilaporkan sebagai obyek PPH dalam SPT tahunan kan yang posisinya maaf saya ulangi tadi P2P-nya kan menerima fee komisinya kan ya atas transaksi peminjam peminjam tadi yang masuk ke situ kemudian dipotong PPH pasal 23 satu bukti potong tidak seperti pasal 23 yang lain dibuat untuk seluruh transaksi pembayaran bunga pinjaman yang diterima oleh satu pemberi pinjaman dalam satu masa panjang nah ini ada dua kan kalau pinjam meminjam dalam kebetulan dipinjam meminjam konvensional tentunya aspek bunga pinjaman pasti ada siapa yang menerima berarti pemberi pinjamannya karena dia memeroleh bunga kan memeroleh penghasilan berarti kalau itu terdaftar di OJK dalam maka PPH pasal 23 itu PPH 23 itu 15% atau kalau itu dari luar 20% atau sesuai P3 P3 pemotongnya siapa pemotongnya adalah platformnya yang di tengah tadi yang meminjamkan dapat bunganya karena pasal 23 dipotong oleh platformnya sekarang dengan mekanisme baru ini selain yang meminjamkan ada juga platform yang di tengah dia akan menerobat jasanya maka dipotong PPH pasal 21 23 atau 26 sesuai kalau dia orang pribadi atau badan atau luar rakyat siapa yang memotong adalah pihak yang membayar dari pembalasan isinya seperti itu yang tengah kewajiban platform seperti apa tentunya setelah memotong membuat bukti potongnya diberikan ke yang meminjamkan tadi lender kemudian distorkan dan dilaporkan contoh kasus yang paling mudah PT XJZ jasa penyelenggara teknologi finansial memperkemukan peminjam dana dengan pemberi pinjaman lewat aplikasinya yang dia buat PT ABC itu merupakan perusahaan yang menempatkan dananya untuk dipinjamkan kepada peminjam tadi atas jasa yang diberikan PT ABC layar fee 5 juta kepada PT XJZ maka XJZ melakukan pemungutan sebesar 11% x 5 juta berarti 550 ribu kemudian PT ABC menyerahkan fee ditambah PPN sebesar 5 juta 550 ribu kepada XJZ kemudian XJZ wajib XJZ yang topnya penyelenggara teknologi pintahnya itu menerbitkan faktur pajak dan menyetorkan PPN yang telah dipungut serta melaporkan SPT masa PPN setiap bulannya ini untuk PPN jadi si ABC membayar fee ke XJZ kemudian XJZ melakukan pemungutannya menerbitkan faktur dan melaporkan setiap bulannya contoh yang kedua PT OK perusahaan jasa penyelenggaraan teknologi finansial berupa platform yang hampir sama juga layanannya agak beda ini adalah penerusan dan transaksi pembayaran dari berdagang menerbit alat pembayaran dengan menggunakan kartu PT OK PT bisa perusahaan yang menyediakan kartunya menggunakan jasa PT OK PT OK mengeluarkan jasa sebagai payment gateway untuk meneruskan data transaksi dari berdagang ke penerbit kartu atas jasa yang dirilikan maka PT bisa membayar fee sebesar 10 juta tidak termasuk PPN maka PT OK yang tengahnya itu melakukan pemungutan PPN 11% kali di PPN 1.100.000 kemudian PT bisa membayarkan fee ditambah PPN kepada PT OK PT OK menerbitkan faktor pajak dan menyediakan PPN yang telah dipungut serta melaporkan SPPPN sebagaimana alasinya PPN yang lain dia menyerahkan jasa kemudian juga memungut dan menyediakan sama dengan yang pertama tadi PT ABC memayar fee 5 juta kepada XJZ memungutnya 550.000 kemudian ABC berarti membayarnya PPN 5 juta tambah 550 itu sama hanya obyeknya saja yang sedikit beda terkait hal-hal yang lain sama prinsipnya selalu itu dari 6 teknologi finansial tadi semuanya hanya atas fee komisinya baik itu menjadi obyek PPN ataupun PPH dan ini yang terakhir yang agak beda tidak seperti tiga yang sebelumnya tadi bagaimana ternyata PPN mekanisme perpajakan kita harus menyesuaikan tentang transaksi-transaksi yang sekarang terus berkembang dan baru terutama yang melalui digital sekarang PMK 70 adalah kriteria dan atau rincian makanan dan minuman jasa kesenian hiburan jasa perlodalan tempat parkir jasa boga yang tidak dikenai PPN dirinci di sini di undang-undang HPP disebutkan bahwa yang seperti itu adalah tidak dikenai perinciannya seperti apa tertuang dalam PMK 70 cara misip non-objek itu adalah barang yang melikuti makanan dan minuman yang disediakan di hotel restoran rumah makan warung seriusnya atau oleh pengusaha buka atau catering jasa yang bagaimana kesenian hiburan perhotelan penyediaan tempat parkir jasa buka atau catering makanan dan minuman tidak dikenai atas makanan minuman yang disediakan restoran rumah warung dan yang menyediakan layanan penyajian makanan yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu teman-teman jadi di tempat itu menyediakan jasa menyediakan layanan penyajian makanan paling sedikit berupa fasilitas meja kursi dan peralatan makan dan minum baik mau dikonsumsi di tempat atau tidak mau dibungis atau tidak tapi kalau bentuknya warung rumah makan restoran seperti itu itu adalah tidak dikenai BPN yang kedua kemudian makanan atau minuman yang diserahkan oleh pengusaha jasa boga atau catering yang paling sedikit melakukan kegiatan bayanan mulai dari proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi pembuatan penyimpanan serta penyajiannya itu berdasarkan pesanan penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi di mana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan kemudian penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya sudah jadi disitu berarti dikenai BPN kalau seperti apa dikenai BPN kalau pengusaha toko sualayan disajikan di mana yang sedikit dan sedikit yang tidak semata-mata mendual makanan tersebutnya yang paling sering apa minimarket kemudian di depannya ada semacam tempat kecil kemudian dia menyedarkan minuman tetapi minuman mengambil disitu nah itu dikenai BPN seperti itu tidak beda dengan rumah makannya kemudian pengusaha pabrik makanan atau minuman makanan minumnya itu dari pabrik kemudian pengusaha penyediaan fasilitas yang kegiatan usaha utamanya itu di launch pada bandara ya walaupun makanan minuman kemudian ada kursi dan sebagainya tapi itu yang di bandara di launch executive launch gitu ya biasanya itu dikenai BPN ya kalau jasa-jasa ya nggak kena tontonan kesenian kontes kecantikan binaraga pameran cirkus olahraga permainan rekreasi wahana air wahana enologi dan seterusnya yang dikenai yang bagaimana adalah kegiatan pelayanan tempat ruang untuk permainan kemudian jasa digital berupa penayangan streaming film atau audiovisual melalui saluran itu ya makanannya yang agak tricky Bapak-Ibu teman-teman berumah tentang rumah makan sering di mal itu ada ada apa ya ada kota ya 2 meter 2 meter kemudian itu sebenarnya PPN atau tidak kita akan melihatnya sebagai definisi rumah makan marum makan atau tidak ya jasa perotilan sama kayak dulu jasa penyewaian kamar termasuk akomodasinya fasilitas penunjang dan seterusnya penyediaan fasilitas yang terkait secara langsung misalnya olahraga hiburan fotokopi dan seterusnya yang ada di dalam hotel tersebut jasa penyewaan ruangan baik di hotel hostel villa pondok istata motel losmen dan seterusnya itu tidak dikenai PPN nah yang dikenai seperti apa yang dikenai adalah jasa penyewaan ruangan namun selain kegiatan yang saya sebutkan tadi misalnya untuk ruangan untuk ATM meskipun kecil perbankan kadang ada banknya juga di situ kan kantor restorannya tempat hiburan karaoke apotek apotek kan kadang ada di lobby apotek ada jasa penyewaan unit atau ruangan termasuk tambahnya setara fasilitas di apartemen kondominium dan jenisnya yang didasarkan atas kita lihat izin usahanya seperti apa jasa biro perjalanan perjalanan wisata yang diselenggaraan oleh pengelola hotel meski hotel dia ada biro perjalanan wisata nah itu dikenai PPN penyediaan tempat parkir jelas tidak dikenai PPN penyediaan pengelolaan tempat parkir paling sering kan hampir pastilah di Jakarta ada yang pengelolanya nah pengelolaannya itulah membayar jasa pengelolaan itu dikenai PPN terakhir sedikit ini PPN ada lima jasa kena pajak tertentu yang dikenai dengan besaran tertentu kita lihat apa sih beda nilai lain dan besaran tertentu sama-sama tidak 11% kalau nilai lain itu namanya juga nilainya yang lain maka penjual dapat mengkreditkan pajak masukan tapi kalau besaran tertentu besarannya sudah memperhitungkan mekanisme PKPM jadinya segini maka tidak dapat mengkreditkan pajak masukan oke apa sih besaran tertentu sekali lagi tidak dapat mengkreditkan PM ini jadinya segitu itu adalah pengiriman paket POS itu 1,1% kemudian Biro Perjalanan Wisata ini termasuk paket wisata angkutannya akomodasi itu 1,1% juga jasa pengurusan transportasi di pelabuhan-pelabuhan ini 1,1% kemudian juga jasa penyasaran dengan media voucher dan seterusnya ini juga 1,1% jasa perjalanan ke tempat lain dalam perjalanan ibadah keagamaan nah itu ya ikut umroh tapi kemudian lanjut ke Turki maka yang ke Turkinya ini yang kena PPN jika tagian paket penyelenggaran perjalanan ibadah keagamaan dan tagian paket yang lain itu dapat dirinci maka dirinci oh yang ke Turki ini segini 1,1% dari yang dirinci tadi kalau enggak dirinci maka tarifnya 0,55% dari seluruhnya karena enggak bisa dirinci kalau 12% pelaku yaudah 1,1 menjadi 1,2 jelas tidak dapat mengkreditkan pakai faktur pajaknya 0,5% ya ini selesai beneran mas pesan 1 agak lewat sedikit sedikitnya juga agak banyak tapi alhamdulillah sudah teraseremua mulai dari PMS KMS LPG tembako sampai akhir itu pesaran teruntuk kami kembalikan ke mas Oke terima kasih Mas Arief atas pemahaparannya cukup jelas bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan mengajukan di kolom chat nah paling ada beberapa pertanyaan Mas Arief saya baca mengenai yang jasa keteng ini Mas Arief sebenarnya kita lihat banyak sekali pengusaha-pengusaha itu dia yang mengolah jadi dia memiliki pabriknya sendiri sampai dia menjualkan kue tersebut sendiri misalkan kita ini apa jasa apa tadi catering 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 ya nah jadi kan dia ada pabriknya kemudian dia menjualnya sendiri misalkan contoh seperti apa ya mungkin kopi kenangan mungkin dari pengolahannya itu sampai dijual ke store-store sendiri mereka sendiri mengolah susunnya kopinya dan sebagainya nah itu nanti kita baginya gimana Mas Arief antara yang kita mana mana yang kita kenakan BPM mana yang kita kenakan si PB1 kopi kenangan ini sejauh yang saya tahu di tempatnya tidak ada yang seperti Starbucks ya langsung ya maksudnya kalaupun ada kursinya itu prinsipnya kursi hanya nunggu dua orang tapi tidak kemudian nongkrong berlama-lama di situ tidak jadi prinsipnya begitu seorang pengusaha itu ditetapkan sebagai salah satu diantaranya maka kemudian tidak ada pemisahan pemisahan misalnya saya ambil contoh lain dulu misalnya pesan ke catering yang biasa pernikahan maka jelas itu jasa catering tapi kalau kemudian kita beli sama-sama beli kotakan tapi ke rumah makan padang yang terkenal siang sore misalnya itu ke rumah makan itu yang sangat membedakan seperti itu kembali lagi kalau kopi kenangan berarti dia tidak termasuk yang ditulis yang tadi jadi dia ada BPN-nya bukan BP1 walaupun tadi disebutkan proses di awalnya begitu ya tapi di endingnya dia menyajikan di situ dan sifatnya bentuknya bukan rumah makan atau rafi bentuknya dia beli di situ soalnya kadang di lapangan kadang suka ada yang minta BP1 juga inilah mestinya tanggung jawab kami kementerian seluruhnya mestinya pemerintah daerah kementerian keuangan semua ngindunya dalam penghutan penghutan ke masyarakat itu mengindunya dalam satu undang-undang keuangan negara mestinya satu tapi dalam praktek memang membedakan kursi kursi oke kursi di luar begitu dimasukkan gimana seperti itu pizahat jelas ada kursi di luarnya tapi kalau PHD coba PHD tidak makan di dalamnya tapi kalau mau disebutkan kursi dia ada juga satu dua kursi tapi kalau itu memang PR untuk koordinasi lebih banyak terima kasih itu masukan juga dari Mas Desara oke kemudian ini ada pertanyaan dari Bu Alvina Sintia Anggita Sari oke saya bacakan ya Mas Arief izin bertanya untuk menjualan kendaraan bekas ke perusahaan nah kemudian dikenakan PPN pada setelah penjualan tersebut pihak perusahaan memberikan cashback apakah juga dikenakan pajak apakah juga dikenakan pajak juga Pak kalau iya boleh tahu untuk pajaknya memakai PPN atau PPN pasal berapa ya oke kendaraan bekas ke perusahaan perusahaan yang beli ya pastinya sih yang saya nangkep yang memberi cashback mestinya kan penjualnya kan betul oke lah saya anggap seperti itu ya penjualan cashback maka nilai sesungguhnya dasar pengenatan pajaknya adalah yang benar-benar dibayarkan ke showroom tersebut ya yang sering yang pasti saya satui cashback prinsipnya bukan bayar bukan bayar terus nanti dua hari beliin cashback kan enggak ya satunya kan dihitung di situ juga itu aspek PPN-nya sama ketentuan tadi PPN 1,1% tadi kalau PPH-nya seperti apa PPH-nya yang yang ikut siapa yang memperoleh penghasilan yang memperoleh penghasilan tentunya yang jualnya yang punya showroomnya akan halnya dia memilih dia menggunakan mekanisme PPH pasal 25 dia PPH final tergantung omsetnya itu secara prinsip urusannya yang jual karena dia yang memperoleh penghasilan begitu Bu Alpina Sintia Anggita Sari kemudian ada pertanyaan dari Bu Nila untuk barang-barang yang dijual online via sosmed atau WA berarti tidak dikenakan PPN ya Pak kalau dikasihkan ke e-commerce bagaimana Pak SPG topback atau Shopee oke dua hal ini sama ya dua hal ini jadi selain barang kena pajak selain apa maksudnya yang kena PPN itu harus merupakan barang kena pajak dan jasa kena pajak tetapi ada juga persyaratan yang lain sifatnya tepatnya kemudahannya kalau meskipun menjual barang kena pajak kena pajak tapi kalau penjualnya itu tidak lebih dari dari omset tertentu yaitu 4,8 miliar berarti tidak perlu pastikan Mbak Nila itu dalam setahun misalnya sudah lebih dari 4,8 enggak kalau lebih dari itu berarti wajib untuk mendaftaran ini sebagai pembunuhan kena pajak kemudian wajib juga untuk melakukan pembunuhan PPN oke begitu jawaban bagi Mbak Nila dari Mas Hari kemudian ada dari Bu Mia Anggraini Mas Hari beliau bertanya apakah akan menjadi masalah dalam pengakuan HPP apabila pembelian untuk HPP tersebut mayoritas dari para pengrajin atau komenduski yang tidak mengeluarkan PPN sehingga pajak masukkan dilaporkan terlihat kecil jika dibandingkan pajak pengeluaran perusahaan oke terima kasih Mbak Mia Anggraini yang saya tangkap berarti Mbak Mia ini seorang PKP kemudian membeli barang barang kena pajak dan tidak ada faktur di dalamnya sehingga tidak dapat PM oke secara prinsip hampir sama dengan jawaban Mbak Nila tadi bahwa PPN dikenakan atas PKP ini berarti barang kena pajak ya resinya dari awal produsennya dia dikenakan bertahap sampai ke konsumennya nah ini kebetulan yang menyerahkan itu dari humanistri bukan PKP dan tidak maka berarti PPN dimulai dari bumi hanya mulai dari situ kita mungkin sandingkan itu dengan sebuah perusahaan bukan perusahaan perusahaan industri itu dia beli barang-barang bahan bakunya untuk membuat membuat produk hasil industri tadi meski itu barang kena pajak kemudian dikumulkan tapi tidak punya PM karena barang-barangnya dari petani misalnya dari apa ya dari perajin dari satu maka PM-nya start dari termasuk dalam ini hanya kebetulan karena dagang tidak ada perubahan bentuk di dalamnya itu start PPN mulai dari bumi yang jadi sekedar tidak dapat saja tapi secara misalnya tidak apa-apa karena pada saat beli juga tidak mengeluarkan PPN untuk membeli barang tersebut maka kemudian tidak dikreditkan lagi dalam mekanisme PPN setiap masanya begitu kurang lebih oke memang sebenarnya PPN itu kalau dari PKP hanya keluar masuk kalau PKP kita sebagai pengusaha kita lihat mana yang lebih utang memajukan mereka bagi orang industri kita wajib mendukung teman-teman mestinya harganya lebih murah iya iya nah kemudian ini ada titipan pertanyaan Mas Harif mengenai peer-to-peer kan peer-to-peer ini sekarang kita kalau daftar di peer-to-peer itu kita mesti memasukkan si NPWP dan sebagainya tapi memang kalau kita lihat peer-to-peer ini memang semakin hari semakin banyak ini Mas Harif nambah terus ada yang terdaftar yang tidak terdaftar banyak kalau dari kementerian keuangan ini apa untuk yang regulasi ini hanya untuk peer-to-peer yang terdaftar saja atau sebenarnya untuk semua Mas Harif kalau undang-undang mestinya semua karena selalu ada objeknya dan siapa semua tapi seperti hal-halnya dulu oke lah zaman dulu zaman uang orang masih bayar semua kemudian misalnya apa ya jualkan sapi banyak ya omsetnya itu 10 miliar tapi kalau selama pembeliannya itu cash terus dan kemudian yang bersangkutan tidak melaporkan ya tidak akan ketahuan kecuali kemudian atas uang tersebut beralih menjadi aset nah dalam hal kasus ini juga secara prinsip tidak ada pembedaan kembali lagi equal tapi tapi dalam hal pengawasan yang pasti terlihat adalah yang terdatar di OJK karena OJK kemudian keuangan jelas mereka dulu sudah satu rumah sekarang pun datanya tetap paling secara misi semua namun namun di awal jelas yang sudah terdatar lebih dulu itu itu karena pasti banyak teman-teman yang banyak sekali pasti underground sebenarnya kalau seperti itu kalau tidak terlalu besar terlalu besar baru kelihatan iya benar ya gitu lah kalau teman-teman dikira lama kan banyak musah jadi mungkin mereka mencari yang bunga yang lebih besar yang tidak terdapat ada titipan-titipan pertanyaan nah mungkin Bapak Ibu yang masih ingin mengajukan pertanyaan bisa masuk di kolom chat aja kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi mungkin aku mau tutup aja karena sudah jam 10.59 kemudian ini ada pertanyaan ini Mas Arief mengenai presentasi hari ini apakah boleh di-share ke teman-teman peserta Mas Arief boleh-boleh nanti dibagikan oleh Mbak Adel nanti boleh-boleh teman-teman yang lain mungkin pengen baca ya boleh-boleh oke paling itu aja tapi kita minta izin untuk foto bersama dulu silahkan silahkan saya stop saya mungkin teman-teman peserta boleh izin untuk nyalain kamera mereka pengetah oke jadi ada tiga tali ya Bapak Ibu untuk yang pertama dulu satu dua tiga oke yang pertama kemudian kedua satu dua tiga oke yang kedua lihat untuk yang malam ke tiga satu dua tiga oke cukup terima kasih Mas Arief atas waktunya semoga tidak bosan-bosen Mas Arief untuk bisa memisi materi bersama Ika Prama jadi kita bisa sosialitasi kepada teman-teman di Ika Prama mungkin yang punya bisnis atau yang bekerja jadi semakin lebih mengenai peratur Rani Mas Arief oke sekian Bapak Ibu sekalian terima kasih juga atas kesedihan waktunya sampai jumpa di kesempatan berikutnya terima kasih Sama-sama salam sehat Sama-sama 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 Sama-sama